Intro Wah ya betul perjuangan supaya dapat lapangan yang layak Oke Oke mantap Pakai rumput standar Pakai rumput standar JIS Insya Allah dalam proses Jadi Intro Oke guys Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Blacker Majenang Oke kali ini kita Ambil video ketiga ya guys Gimana ini Ada jalan Nah Ini jalan dari yang utara Menuju ke Yang paling utara lapang ini ya Menuju ke timur Singlor dewek Maring ngulun Ini dikasih pembatas seperti ini Ini tujuannya supaya apa Supaya motor mobil tidak masuk Ke dalam lapang Tuh ya guys Nah Ini jadi Ini otomatis lapang di atas Bukan di bawah Bukan di bawah Supaya melihat Supaya melihat bagaimana Ini Tuh guys Tuh guys Tuh guys Jalan iya Jadi jalan masuknya Biar langsung belok Biar tidak bisa langsung lurus Jadi otomatis Dipenggal Seperti itu ya guys Nah Seperti biasa Nah seperti biasa Kalau ini Jalan terobosan Jalan belasakan Biasanya paham Kalau saya tidak paham Lebih jelasnya Takun jisung Tanya ke jisung Konstruksi tanah Sudah sedikit padat Jadi otomatis Sudah enak Sudah bisa di Itu ya guys Sudah bisa dilewatin Bukan di youtube Bukan di youtube Nah kita lihat itu dulu Sebentar Nah Kalau kita nanti pakai motor Nanti selesai guys Tuh Nih Jadi ini yang sudah Sedikit diratakan Oke Untuk yang sebelah sana Itu sudah Ada buntukan Buntukan-buntukan apa itu Nah Itu ada buntukan Tanah Itulah yang nanti Akan untuk meratakan Semuanya ya Ini sekilas Kita ambil yang Sudah Diratakan Tuh Ya besar kemungkinan Bisa jadi Hari ini belum selesai ya Belum bisa rata Ya karena Mengingat waktu Tapi ya Kembali lagi ke tukangnya Karena tukangnya ini Orang kelem istirahat guys Tuh Kayak robot Buat Luar biasa Nah Ini puntukan-puntukan Tanah ya guys Yang mau Dibuat Untuk meratakan Tuh Lemahnya Tanahnya Disini itu keren guys Ada yang hitam Ada yang merah Nih Tuh Ya guys Tuh kan Jadi Ini sebelah sini Yang sudah diratakan Ini Tuh Jadi sekarang itu Benar-benar Terlihat luas Sekali ini ya Lapang Karena apa ya Karena Sudah Ya bisa dibilang 80% lah 80% itu Sudah Rata Wow Keren lah ya Ini Tuh Jadi Bagi yang kemarin Tanya Sampai Tuh Apa ini ngambil Tanahnya orang lain Ataupun milik orang Insya Allah tidak ya guys Masa iya desa ngambil Tanahnya wong kan Ya bagus guys Tuh Malah Anu Pada jaut Jauti Tanah Kenapa gue Oh Enggak wajimat Nah Enggak wajimat Guys Ini Jadi sudah Oke Oke guys Ini sudah Tuh Tuh Ini mobil Nanti untuk Pindahin Kesana-sana Ya guys Untuk Mengisi Itu Apa namanya Itu Yang sedang Ataupun Belum Rata lah Ngeratakannya Pake beku Guys Nah Ini Disini ada Bapak mandornya Nanti kita akan Mewancara dengan Bapak jemad Nanti ya Oke Ya Disini ada Bakul Bakul disini nanti Tempat untuk Apa ya Untuk berjualan Ini disini Nah Ini ada Anggota Salah satu Anggota persesa Ada Mister Jumbris Dan juga Ada Madbrur Ataupun Reporter Ruri Mas Ruri Nah Tuh Ini lagi pada Ini pada ngapain ini Ngapain-ngapain pada Oh ngapain-ngapain pada Ini Jumbris guys ya Ini salah satu Perjuangan kita Wah Pengen di lapangan apa Wah Ya betul Perjuangan Supaya Dapat lapangan yang layak Nah Itu Patut kita contoh Apresiasi ya guys ya Aja mukur ngomong tok Kayak nyong Nyong kan ngomong tok Itu Nah Wah Itu ada Tuh Malah ada Kepung-pung Di Hidupnya Jumat Jumat guys Luar biasa Berarti besok Santi Agu Berdebu Berganti nama ini ya Ini Santi Agu Berdebu Tinggal kenangan Berarti besok ini Oke Oke Mantap Pakai rumput standar Pakai rumput standar Jis Insya Allah Dalam proses Jadi Inyong Sebagai komentator Tengil Kota Majaneng Itu berharap Dua ini lapang Singapik lah Oke nyong Ini orang sengaja Mangkat maring ini Menemukan foto Foto Oke Kenang-kenangan Persesnya Pada tahun Wih Rung Ewu 5 Berarti Rung 10 tahun yang lalu Gila-gila Ini anak Mas Bungo Pak Agus Pak Uji Ini jadi Luraya Pada masanya Persesnya Paling dihubungi Ibaratnya Yang ingin Ketika Sengaja kelawangan Jadi Persesnya Harus Kudu Bisa dihubungi Maning Tim-tim Tangguh Itu Tim level Pordes Level-level Pokoknya Yesi Mustamu Siapa yang tahu Krumu Yesi Mustamu Setahu Dikalah Persesnya Sejarah Pada jaman Pada jaman Kemian Nah Gila-gila Nanyong Jaman Gila-gila Ganteng banget Pada jaman Gila-gila Jaman tahun Paling Silih Paling Silih Jadi Bagian Daripada Manajemen Persesa Tadi Harapanku Pak Kades Dastopo Bojayu Gaskin Gaskin Ramaikan Persepakbolaan Indonesia Hari ini Ini calon generasi Persesa Salon generasi Persesa Mahardika Lintang Timur Namanya Silahkan Dilanjut Buat Teman kita Dari Blacker Semoga Semakin Jaya Di Udara Jangan lupa Like Comment Dan juga Subrek Blackernet Macenang Mantap 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 Siap Thank you Thank you Dan ini Untuk Bapak kita Bapak Jumri Sikit Bapak 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 Wah Tiga Ini Wah Bagus Ada Saya Kemarin Saya Merumput Di Lakbok Besok Tanggal 20 Insya Allah Merumput Di Langgan Stadium Bersama Almahdi Majenang Ya Iya Betul Bos Betul Ya Ya Tanggal 20 Jangan lupa Saksikan Legend Para Legend Ada Empat Tim For Veo Ya Dari Majenang Ada Almahdi Dua Tim Yang Terdiri Dari Beberapa Kecamatan Bukan Dari Majenang Saja Sekarang Pucung Ya Cukurkan Sekarang Pucung Cimanggu Ya Orang Mana Itu Cijati 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 Ya Ada Itu Bos Tarno Krivo Ya Pesangan Ya Ya Betul Ya Terima kasih Lanjut Oke Mantap Mantap Jadi Untuk Khususnya Pesepak Bola Ataupun Olahraga Dimanapun Tempatnya Umur Hanyalah Angka Ya Guys Umur Hanyalah Angka Jadi Kalau kita Masih Kuat Masih Kontribusinya Masih Banyak Ataupun Semangatnya Masih Berkobar Kobar Ya Jangan Sampai Berhenti Kecuali Kalau Sudah Tidak Bisa Bernafas Baru Selesailah Sudah Kalau Masih Bisa Lanjut Gas Karena Apa Ya Kembali Lagi Ini Masuk Kategori Olahraga Mau Bagaimanapun Olahraga Nomor Satu Art Pinter Kayak Apa Kesehatan Elek Ya Jadi Elek Ya Guys Jadi Orang Pinter Oke Jadi Itulah Sekilas Pembahasan Dari Kami Jika Ada Tutur Kata Dari Kami Kami Mohon Yang Salah Kami Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh